Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misteri Sunyam Jekam Semoga anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan untuk kesempatan kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tidak Enak Menjadi Indiku Apakah kamu percaya sama setan, demit, kuntilanak, jin dan kawan-kawan lainnya? Aku yakin jawaban kalian adalah tidak Lagian siapa juga yang mau percaya sama hantu? Sebagai manusia modern, haram hukumnya percaya sama hantu Hari gini, orang sudah bolak-balik keluar angkasa Masih saja percaya klenik model gitu Kurang lebih gitu kan yang ada di pikiran kalian semua Gak perlu gak enakan Bilang saja Kalau saja aku normal kayak kalian Mungkin aku akan menjawab hal yang sama Pikiran logisku menjerit-jerit Tiap kali dengar hal yang gaib dan tidak masuk akal Tapi, sekeras apapun logikaku menjerit Tetap saja bakal kalah sama kenyataannya Semenjak kecil aku berbeda dengan orang kebanyakan Kalau kata kakakku, mataku ini terang banget Sampai-sampai bisa lihat yang semua orang tidak bisa Indigo kalau sebutan orang sekarang Tentunya punya indera ke-6 ini tidak ada enaknya Kadang aku merasa capek Tiap kali ada makhluk halus yang sadar Aku bisa lihat mereka Dan mulai bergentayangan di sekelilingku Tapi sekarang aku udah mulai terbiasa dengan kehadiran mereka Malahan, sekarang kemampuanku ini berguna banget buat temen-temenku Dengan mudah aku bisa menunjuk sudut mana aja Yang angker di rumah temen dan kantorku Jadi mereka bisa agak hati-hati lagi Di antara semua suka duka jadi orang indigo Ada satu pengalaman terburuk buatku Kejadian itu terjadi saat aku masih kecil Umur 5 tahunan kalau gak salah Titik balik dimana akhirnya aku sadar Apa yang aku biasa lihat tidak bisa dilihat orang lain Dan sebagian besar teman-temanku saat itu ternyata gak kasat mata Ketika itu aku lagi liburan bersama keluarga ke Purwokerto Berangkat pagi-pagi sekali dengan konvoy tiga mobil Yang berisi keluarga ku dan bibiku Sebenarnya gak hanya mau liburan saja saat itu Tapi juga menghadiri pernikahan salah satu saudaraku Yang diadakan di kota itu Mobil yang membawa rombongan sampai di sana malam Bapak yang bawa mobil langsung membelokkan mobil ke hotel Yang memang udah kita pesan sebelumnya untuk bermalam Namanya Hotel Anggrek Meski bangunan lama Tapi sudah mengalami pemugaran beberapa kali Jadi terkesan nyaman Ketika sampai di lobby Aku bersama bibi dan bapakku menunggu di sofa besar Di saat bapak dan pamanku mengurus keperluan check-in Gak perlu waktu lama kami semua sudah bisa menempati kamar yang disediakan Rencananya bapak dan aku akan satu kamar di kamar 202 Gak lama setelah masuk kamar Tiba-tiba tantaku datang ke dalam kamar Ia ternyata pengen tidur di kamar itu bersama bapakku Gak heran sih Soalnya bibiku itu adalah adik yang paling deket sama bapak Ibuku sendiri tidur di kamar berbeda bersama adikku yang saat itu masih bayi Aku gak ingat kenapa saat itu bapak dan ibuku tidak satu kamar Lanjut ke bibiku Aku yang duduk di atas kasur Diam-diam memperhatikan bibiku itu Awal masuk kamar dia kelihatan sumbernya Tapi tidak lama mukanya berubah jadi sedikit tegang Aku ingat saat itu bibik ngomong Kalau kamar yang ditempatin bapak mendadak kerasa panas dan gerah Walaupun dia gak bilang apa-apa lagi Tapi aku menangkap ada sesuatu yang aneh sama bibiku Setelah ngomong sedikit lagi sama bapak Bibiku pergi Rupanya beneran Dia gak jadi tidur di kamar itu Jadilah aku sama bapakku berdua di kamar Aku tidur di kasur dekat cendela Sedangkan bapak tidur di dekat kamar mandi Di antara kasur kita berdua ada TV ukuran 21 in Yang dari pertama datang tidak pernah disetel Menjelang jam 10 malam Bapak menyuruhku tidur Hal aneh yang pertama aku sadari di kamar itu adalah Suhu kamar yang beberapa kali mendadak berubah Dari dingin sekali Terus tiba-tiba panas Dan sumpek mirip udara di gudang yang tidak ada ventilasinya Aku tidak curiga sama sekali Dan langsung tidur saja Malam di hotel itu memang sepi Tidak ada suara lain selain suara mobil dari jalan depan Yang kedengaran sayup-sayup Tidak ada aktivitas yang kedengaran di dalam hotel Bahkan di kamar sebelah Pokoknya malam itu sepi di lingkungan hotel Perlahan-lahan aku pun tertidur tanpa aku sadari Beberapa jam aku tidur Aku kebangun karena suara TV yang cukup kencang Kelopak mataku terbuka pelan Saat itu aku curiga Bapaknya tel TV Karena tidak bisa tidur Pas aku lihat bapak Ternyata dia masih tertidur di atas kasur Jantungku mulai deg-degan saat menyadari TV nyala sendiri Tidak berhenti sampai di situ TV itu juga nyala terus mati beberapa kali Kayak ada yang mainin Mukaku mulai keringetan Walau angin AC bertiup kencang ke aku Mulai ketakutan Aku pun memutuskan untuk menutup mata Dan mencoba tidur lagi Tapi gagal Sampai akhirnya TV itu mati dan tidak nyala lagi Aku bernafas lega Kejadian itu akhirnya berhenti juga Tapi gak lama dari kejadian itu Aku dengar suara nafas bapak Suaranya berat banget kayak orang sesak Aku pun memberanikan diri untuk membuka mata lagi Dan melirik ke arah bapak Saat itu aku terkejut Aku lihat ada sesosok perempuan berbaju putih Sedang menindih tubuh bapakku Rambutnya panjang Bikin aku gak bisa lihat wajahnya Aku pengen panggil bapak Tapi sama sekali aku tidak bisa bicara Mulutku sulit terbuka Dan badanku gak bisa digerakin Aku pikir perempuan itu adalah ibuku yang lagi bermesraan dengan bapak Tapi dilihat dari badannya tidak mirip sama ibuku Daripada mikir makin kemana-mana dan makin takut Aku akhirnya menutup mata lagi dan mencoba tidur Lama aku menutup mata Dan suara geraman bapakku yang sesak masih terdengar Bikin aku penasaran dan membuka mata lagi Jantungku langsung berdegup kencang Karena perempuan itu ternyata menoleh ke aku Rambutnya panjang terbelah di tengah Menutupi kedua matanya Perempuan itu bukan ibuku atau siapapun yang aku kenal Aku ingat sekali perempuan itu punya dua taring panjang Yang keluar dari mulutnya Dia menyeringai ke arah aku Seakan dia mau melayang buat mencekiku Badanku gemetaran di balik selimut Aku berusaha untuk tidak jatuh pingsan Padahal kepalaku sudah pening Dan aliran darahku sudah kencang naik ke otak Membikin pandangan mata mulai kabur Melihat aku yang ketakutan Sosok perempuan itu malah tertawat sekikikan Untungnya saat itu aku sudah sedikit-dikit belajar beberapa doa Jadi langsung saja aku baca doa dalam hati Doaku yang belepotan itu ternyata berhasil Si perempuan misterius itu lenyap begitu saja Ninggalin bapakku yang terbatuk-batuk di dalam tidurnya Setelah kepergian perempuan itu pun Aku tidak bisa tidur Jantungku masih berdebar kencang Dan darahku berkumpul semua di kepala Membikin kepalaku sakit dan demam tinggi Kasur yang aku tidurin sudah lepek sama keringatku sendiri Pas menjelang subuh aku baru bisa tidur Bapakku adalah orang yang pertama sadar Kalau aku terserang demam tinggi dan hampir step Pagi-pagi aku dibawa ke kamar ibuku Dan disitu aku menceritakan Apa yang aku lihat sama ibu Ternyata dari awal Emang orang tuaku sudah tahu aku punya kelebihan Dan mereka langsung percaya Apalagi ditambah keterangan bapakku Yang ternyata semalaman ditindihin sama makhluk halus Pas siangnya aku sudah mau dibawa ke rumah sakit Biar dapat penanganan medis Tapi kakekku tiba-tiba menelpon untuk suruh bapak Bawa aku pulang hari itu juga Padahal belum ada yang kasih kabar kakekku tentang kejadian ini Tapi dia langsung tahu Kalau menurut bapak Kakekku emang koneksi ke keluarganya emang kuat Kejadian apapun yang menimpa anggota keluarga Pasti kakekku tahu tanpa ada yang bilang Jadilah hari itu juga Bapakku bawa aku pulang Jadilah hari itu juga Bapak bawa aku pulang Ketika pas mau check out Ibuku tanya ke resepsionis Masalah kamar 202 yang ditempatin aku dan bapak semalem Emang ada apa di kamar itu mbak? Tanya ibuku setengah mendesak Gak ada apa-apa kok bu Jawab si resepsionis Ibu sadar kalau resepsionis itu mengelak Dan ada sesuatu yang disembunyikan sama pihak hotel Anak saya bedanya tiba-tiba sawan mbak Jadi saya perlu tahu informasi tentang kamar itu Kalau ada apa-apa sama anak saya Mbak mau tanggung jawab Bentak ibu Si resepsionis gelagapan Dan akhirnya mau ngomong Sekitar 3 hari yang lalu Ada tamu perempuan yang gantung diri di kamar itu bu Kami minta maaf Karena kami kira kamar itu sudah aman Setelah dibersihkan sama orang pintar Takut-takut si resepsionis menjelaskan Ibu langsung aja naik darah Dia gebrak meja resepsionis Kalau sampai ada apa-apa sama anak saya Akan saya tuntut hotel ini Lihat aja Bapak merenggut tangan ibu Sebelum kondisi semakin buruk Yang ada di kepala bapak adalah menyelamatkanku dulu Gak lama berselang Aku sudah ada di dekapan ibuku Di dalam mobil yang meluncur menuju Jakarta Sepanjang perjalanan Aku melihat jalan dari cendela Pikiranku kosong Satu-satunya hal yang aku sadari Adalah rasa lelah yang amat sangat Rasanya mau tidur Tapi tidak bisa Aku bersama keluarga sampai di Jakarta malam hari Pas mobil bapak masuk ke garasi rumah Kakekku keluar dari dalam Dia sengaja menunggu ku pulang Anehnya aku kayak kangen sama kakekku Rasanya pengen meluk dia saja Terus nangis Rasanya cuma beliau yang bisa menghilangkan rasa lelah dan berat di badanku Kakekku membukakan pintu mobil Ibuku langsung menyerahkan aku ke beliau Pas digendong sama kakek Aku dibacakan doa sambil mengusap kepalaku Ini anak ketempelan Dia mengikut sampai sini Kata kakekku ke bapak Terus Mesti gimana? Tanya bapakku Mukanya kelihatan sedih Biar babah yang nanganin Kakekku membawa aku ke kamar Disana aku ditidurkan di atas kasur Sementara kakekku baca doa tepat di telingaku Entah apa yang dia baca Tapi lama-kelamaan rasa lelah dan berat di badanku hilang Dan kondisiku pun berangsur pulih Malam itu aku akhirnya bisa tidur nyenyak untuk sesaat Tapi bukan berarti aku bebas dari makhluk yang mengikuti dari hotel Tepat saat tengah malam Aku terbangun karena udara dingin yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar Keadaan kamar berisik banget Hujan lebat turun di luar sana Posisi kamarku di rumah memang bersebelahan sama kudang Dan di dinding sekat antara kamar dan kudang Ada cendela yang tidak pernah dibuka Aku bangun dan duduk di atas kasur dengan tampang bingung Kedua mataku menyusuri setiap sudut kamar Seakan-akan aku ada di suatu tempat yang asing Mataku berhenti di lemari bajuku yang ada tepat di depan kasur Tepat di atas lemari itu Aku lihat ada kepala lelaki melototin aku Pulau matanya merah Kulit wajahnya agak gosong kemerahan Kayak daging setengah matang Kepala itu gak punya badan Cukup lama aku memperhatikan kepala di atas lemari itu Kepala itu juga membalas tatapan mata Dan dia juga tersenyum seram Aku manggil-manggil ibu Beberapa saat kemudian ibuku masuk ke dalam kamar Aku kasih tahu dia tentang kepala itu Ibu tersentak Dia langsung manggil bapak dan kakekku yang saat itu nginep di rumah Ini cin yang ikutin dari Purwokerto Kata kakek dengan suara bergetar Dimana kepalanya? Tanya kakek ke aku Aku mengarahkan jari ke atas lemari Kakekku mengambil sapu lidi Dan memukul-mukulkannya ke atas lemari sambil baca doa Kepala itu hilang gitu aja Terus aku bilang kalau kepala itu sudah gak ada Bapak dan kakekku keluar kamar Tinggal ibuku doang yang sama aku Ibu naik ke atas tempat tidur buat ngeloni aku sampai tidur Dan itu berhasil Aku tertidur lagi selama beberapa jam Tapi kemudian terbangun lagi Dengar ada suara sayup-sayup yang manggil namaku Saat terbangun mataku langsung terpaut ke gudang lewat sendela di dinding sekat itu Di dalam gudang itu Aku lihat ada balon dalam posisi tegak Gak bergerak sama sekali Lama aku memperhatikan balon itu Sampai akhirnya bergerak ke kanan dan ke kiri Semakin lama aku perhatikan Balon itu berubah jadi kepala yang tadi aku lihat Aku bergidik ngeri Yang tadinya masih ngantuk langsung segar Rasanya aku pengen manggil ibuku lagi Tapi kali ini bibirku kaku Dan suara aku tidak keluar sama sekali Seperti ada yang menahan Supaya aku tidak manggil ibu Dalam kondisi genting itu Ada yang bisikin aku untuk memejamkan mata dan membaca doa sebisaku Suara itu kedengaran seperti suara kakekku Aku ikutin suara itu Ketika aku melek lagi Balon menyerupai kepala itu sudah lenyap Mungkin jin yang menempel sama aku Pengen mengucapkan selamat tinggal malam itu Soalnya setelah itu Tidak ada gangguan lagi Namun kejadian itu membawa perubahan besar ke diriku Aku menyadari bahwa aku punya kelebihan Bisa melihat hal-hal yang gaib sampai sekarang Semenjak pengalaman itu Aku mulai berdamai dengan diri sendiri Dan belajar hidup dengan indera ke enam Tidak mudah memang Tapi aku selalu berpikir Kalau apa yang Tuhan kasih Pasti ada maksud dan tujuannya Makanya terkadang kemampuanku ini Suka aku gunakan untuk hal-hal yang baik Misalnya membantu orang-orang yang baru ditinggal orang terkasih Jadi aku semacam media untuk mereka Mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kali Mungkin apa yang aku lakukan itu Tidak benar menurut banyak orang Tetapi benar menurutku pribadi Jangan hakimnya aku ya Aku hanya mencoba membantu orang yang aku kenal saja Untuk kalian yang punya kemampuan sama Pesanku jangan menyerah Dan terus bertahan hidup diantara mereka yang sudah mati Kalaupun kalian dijauhi lantaran disangka orang aneh Ya dibawa santai saja Pasti ada kok orang-orang di luar sana yang mau menerima kita apa adanya Stay positif saja Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!